Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Le Gembul di channel Suka Suka TV Channel yang membahas tentang berita viral yang ada di Indonesia maupun mancanegara Manta Saya langsung saja membacakan berita viral yang menggembarkan yang terjadi di Indonesia hari ini Dilansir dari CNBC Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiraid atau disapa Edi Hiraid Sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi Dan ini adalah tanggapan beliau setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus tersebut Materi gratifikasi saya ini kan guru besar ilmu hukum Saya tahu persis mana yang harus disampaikan ke publik dan mana yang tidak harus disampaikan ke publik Semua materi klarifikasi itu adalah bersifat rahasia Nanti KPK akan membuka Soal komunikasi dengan Helmut Hermawan Semua itu adalah materi pemeriksaannya Jadi kita terjerembap kepada proses yang tidak memahami etika hukum Yang namanya laporan aduan seharusnya bersifat rahasia Kasus ini bermula dari laporan ketua Indonesia Police Board yaitu Sugeng Teguh Santoso Kepada KPK Sugeng melaporkan Edi Hiraid atas tuduhan menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah Dari pengusaha sekaligus pemilik PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan Langsung saja kita lihat pernyataan dari Pak Teguh ini Jam pada tanggal 17 Oktober Pukul 14.36 Dikirim lagi oleh PT CLM ke rekening bernama YAM Aspri juga Aspri dari Saudara Wamen EOSH Diakui dalam chat-chat ini Nah itu perbuatan kedua Jadi yang ketiga Dalam hubungan komunikasi antara Dirut CLM Saudara HH dengan Wamen Saudara EOSH Saudara EOSH meminta Aspirinya dua orang dapat ditempatkan Ini perbuatan ketiga nih Ditempatkan sebagai komisaris PT CLM Kemudian diakomodasi Dengan adanya akta notaris Nah itu tadi pernyataan dari Pak Teguh selaku ketua Indonesia Police Board atau IPW Hebat Pak Teguh Lanjutkan rakyat Indonesia mendukungmu Terlepas dari kasus itu Edi Hiraid sebagai pejabat negara Berkewajiban untuk mengungkapkan harta kekayaan dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN Dari data tersebut terungkap bahwa Total harta kekayaan Edi Hiraid setelah dikurangi utang 5,44 miliar rupiah Mencapai 20,69 miliar rupiah Hartanya terdiri dari Tanah dan bangunan senilai 23 miliar rupiah Selain properti Edi juga memiliki harta berupa alat transportasi Dan mesin Termasuk mobil Honda Odyssey tahun 2014 Senilai 314 juta rupiah Mobil Mini Cooper Tahun 2015 Senilai 468 juta rupiah Dan mobil Jeep Zero K Limited Tahun 2014 Senilai 428 juta rupiah Selanjutnya ia juga mencantumkan Kas dan setara kas Senilai 1,93 miliar rupiah Banyak sekali ya hartanya Harta sudah banyak tapi kok masih Korupak Jadi teman-teman Pak Edi ini ya Pak Edi aja ya yang manggilnya Jadi teman-teman Pak Edi Hiraiz ini adalah guru besar atau profesor Gelarnya banyak banget pokoknya Coba ini saya bacakan ya Nama asli beliau dan gelarnya Profesor Dr. Edward Omar Sharif Hiraiz S-H-M Banyak banget gelarnya Kebanyakan ini ya teman-teman gelarnya Gelarnya dipersingkat saja M-A-L-I-N-G Nah itu ya gelarnya itu yang pantas itu Bapak Edi ini lahir di tanggal 10 April 1973 Adalah seorang akademisi dan guru besar ilmu hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Pada 23 Desember 2020 Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo Sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Maju Periode 2020-2024 Edi meraih gelar tertinggi di bidang akademis Dalam usia yang terbilang masih muda Yaitu pada usia 37 tahun dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Atau UGM Wais Pinter tenan wonggi Pinter tapi korup Edi merupakan guru besar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Dekan Fakultas Hukum UGM menyatakan prihatin dengan kasus yang menjerat Edi UGM tentu merasa prihatin Ada kader terbaiknya yang terjerat masalah hukum Kata Dekan Fakultas Hukum UGM Dahliana Hasan Dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Detik Jogja Meski begitu Kata Dahliana UGM menyerahkan kasus ini kepada pihak terkait Saya juga prihatin ya bu Kok ada orang yang pintar Guru besar Sudah kaya lagi Tapi masih M-A-L-I-N-G itu tadi loh Ya Itulah Menko Pelukam Bapak Mofod MD juga menanggapi kasus tentang Edi Hiraiz ini Coba kita simak tanggapan beliau ya Dekan Fakultas Hukum itu harus tidak pandang dulu Dan itu ya dibuktikan Meskipun masih banyak kritik terhadap KPK Tapi dia udah membuktikan lah Tidak pilih Menteri, Wamen, Kepala Daerah apa semua Itu memang harus begitu Harus ditindak secara tegas dan transparan Ketika KPK menetapkan seorang tersangka Pasti sudah ada dua alat bukti yang cukup Bahwa peristiwa korupsi atau pencucian uang itu terjadi Tinggal nanti menguji alat bukti itu di pengadilan Makanya saya berpesan nih yang baru yang datang Jangan jadi koruptor Mantap sekali tanggapan Pak Mofod Tegas, padat, dan berisi Mantap Pak Mofod Sebenarnya, tujuh bulan yang lalu Tepatnya pada tanggal 26 Maret 2023 Macara Tempo sudah pernah mengungkap Dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Edi ini Namun sepertinya kasus ini menguap begitu saja di KPK Dalam judul Morat Marit Edi Hiraiz Tempo menjelaskan secara rinci tentang dugaannya Tujuh bulan lalu Yakni Yogi, Ari Rukmana, dan Yosi Andika Pemberian dana dan jabatan itu diduga berkaitan dengan Keputusan Edi memihak salah satu kubu yang bersengketa Wah hebat ya Menurut mereka yang terlibat sengketa ini Di sini muncul keganjilan baru Karena Komisi Anti Korupsi rupanya tak meneruskan penyelidikan kasus ini Wajar Muncul prasangka bahwa Profesor Hukum Pidana yang pernah menjadi Saksi Ahli Tim Pemenangan Jokowi Dato Ma'ruf Amin Dalam sengketa hasil pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi itu Akan lepas dari jerat hukum Setelah mengklaim berhasil dalam penerapan larangan ekspor biji nikel sejak 2020 Jokowi menargetkan realisasi nilai tambah dari penghasilan nikel mencapai 514,3 triliun rupiah pada tahun ini Wajar Eksploitasi nikel besar-besaran akan terus terjadi di sejumlah daerah Sebagian besar diantaranya mengabaikan tata kelola yang baik Bahaya Bos Pengelolaan kekayaan alam yang buruk seperti itu harusnya dihentikan Salah satu caranya dengan mengusut pejabat yang menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi Disitulah pentingnya Komisi Pemberatasan Korupsi membuka seterang-terangnya pemberian uang melalui orang-orang dekat Wakil Menteri Edi Hiraid Dan akhirnya beberapa hari yang lalu KPK sudah resmi menetapkan Edi Hiraid Ini sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi Semoga kasus ini segera selesai dan tersangka dihukum dengan setimpal ya Itu uang saya juga itu yang dikorupsi itu kayaknya Oke sampai disini dulu berita viral dari channel SukaSukaTV Jika ada kritik dan saran langsung tulis aja di kolom komentar Sampai ketemu di berita viral lainnya Saya Alek Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di reads Terima kasih.